selamat menikmati dalam mata pelajaran ekonomi bisnis materi yang ibu akan sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu mengenai sistem ekonomi lanjut, sistem ekonomi sistem ekonomi digunakan untuk memecahkan suatu masalah ekonomi suatu negara sistem ekonomi yang dianut setiap negara berbeda-beda sesuai dengan dasar hukum, kondisi sosial politik dan sejarah negara masing-masing berikut beberapa sistem ekonomi yang pernah atau masih digunakan oleh negara-negara di seluruh dunia yang pertama, sistem ekonomi tradisional, yaitu suatu sistem ekonomi di mana organisasi kehidupan ekonomi dijalankan menurut kebiasaan tradisi masyarakat secara turun-temurun dengan mengandalkan faktor produksi apa adanya biasanya sistem ekonomi tradisional dapat dijumpai pada daerah perdesaan seperti daerah perkebunan dan daerah persawahan ada pun ciri-ciri sistem ekonomi tradisional yang pertama belum adanya pembagian kerja yang jelas ketergantungan pada sektor pertanian atau agraris ikatan tradisi bersifat kekeluargaan sehingga kurang dinamis selanjutnya teknologi produksi masih sederhana ada pun kelebihan dari sistem ekonomi tradisional yang pertama menimbulkan rasa kekeluargaan dan kegotong royongan serta saling membutuhkan antara satu individu dan individu lain dalam memenuhi kebutuhannya dan yang kedua pertukaran secara bater rasa kejujuran daripada mencari keuntungan ini mencerminkan bahwa sistem ekonomi tradisional dilandasi kejujuran tidak mementingkan keuntungan ada pun kekurangan dari sistem ekonomi tradisional yang pertama pola pikir masyarakat secara umum masih statis karena di daerah pedesaan masih minim pengetahuan dan keterampilan ada pun yang kedua masih hasil produksi terbatas itu hanya menggantungkan produksi alam dan tenaga kerja apa adanya ada pun sistem ekonomi komando sistem ekonomi komando adalah sistem ekonomi yang dikontrol penuh oleh pemerintah terhadap seluruh kegiatan ekonomi di pasar sistem ekonomi ini juga biasanya dikenal sebagai sistem ekonomi terpusat atau terpimpin ada pun ciri-ciri sistem ekonomi komando adalah pertama kebijakan ekonomi dipegang penuh oleh pemerintah yang kedua semua jenis sumber daya atau barang ekonomi menjadi milik pemerintah yang ketiga pengawasan dan pengontrolan penuh dilaksanakan oleh pemerintah yang keempat hak perorangan tidak diakui yang kelima pihak swasta tidak bisa bergerak bebas yang keenam kesenjangan sosial tidak akan terjadi dan yang terakhir kondisi ekonomi cenderung stabil ada pun kelebihan sistem ekonomi komando yang pertama pemerintah mudah melakukan pengendalian dan pengawasan harga di pasar yang kedua pemerintah bebas menentukan barang atau jasa sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat yang ketiga tidak akan terjadi krisis ekonomi karena ekonomi direncanakan oleh pemerintah jadi sudah diatur yang keempat pemerintah lebih mengendalikan mengendalikan inflasi pengangguran dan masalah ekonomi lainnya yang kelima kemakmuran rakyat terjamin dan yang keenam dapat mengurangi ketimpangan antara orang kaya dan orang miskin dan yang ketujuh pasar barang dalam negeri berjalan lancar dan yang terakhir mudah melakukan distribusi dalam pendapatan ada pun kekurangan sistem ekonomi komando yang pertama biasanya kemajuan ekonomi sangat lambat yang kedua tidak adanya kebebasan untuk berkreativitas atau berwirausaha sendiri keberhasilan sistem ini tergantung dengan kinerja pemerintah yang keempat sering terjadi monopoli yang merugikan masyarakat yang kelima hak milik perorangan tidak diakui yang keenam mematikan inisiatif perorangan untuk maju karena segala aktivitas perekonomian diatur oleh pemerintah pusat dan yang terakhir masyarakat tidak memiliki kebebasan dalam memilih sumber daya sekian materi kali ini masih ada tiga lagi sistem ekonomi materi materi tersebut akan ibu sampaikan pada minggu depan selamat belajar ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati